Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Salam, wa'amu swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala surafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa'ala alihi wa swabihi ajma'in amma padu Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Gai Haji Syed Akil Munawar Dan Bapak Gai Haji Lukman Hakim Syeduddin Saya hanya penerusnya Capaian-capaian yang tadi ada di video Tidak akan mungkin bisa dicapai oleh Kementerian Agama Jika tidak ada beliau berdua Saya hanya kebagian enaknya Yai Syed Akil Munawar Saya biasa panggil Mas Lukman Hakim Yang bekerja keras Saya tinggal melanjutkan saja Ngintip saja apa yang dulu dilakukan Yai Syed Apa yang dulu dilakukan oleh Pak Lukman Saya tinggal melanjutkan Itu enaknya Junior Terima kasih Pak Yai Syed Terima kasih Mas Lukman Sebagai salah satu contoh Salah satu contoh Moderasi beragama itu Produk genuine Dari Mas Lukman Hakim Syeduddin Saya bersama Bapak Ibu sekalian Para SN Kementerian Agama ini Tinggal Menjalankan saja Jadi enggak pakai mikir Terima kasih Yai Syed Akil Munawar Kalau tadi capaian Haji terbesar Secara indeks tertinggi dalam Sejarah penilaian yang sudah dilakukan oleh BPS Selama 11 tahun Itu juga tidak lepas dari Yai Syed Akil Munawar Yang memiliki jaringan kuat di Saudi Arabia Sehingga saya Kebahagiaan Untuk meneruskan saja Jadi saya terima kasih Kepada beliau berdua Dan di setiap acara Kementerian Agama Beliau berdua juga Selalu berkenan hadir Terima kasih Pak Yai Terima kasih Mas Lukman Ini hal yang membuat Saya yakin Saudara-saudara ASN Jadi Kementerian Agama ini semakin Memiliki semangat dalam memberikan pelayanan kepada publik Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Yai Zainut Tauhid Saudi kalau di Arab Kalau di sini Sa'adi Jadi tergantung posisinya sedang berada di mana Kalau di Indonesia Zainut Tauhid Sa'adi Kalau di sedang umroh atau haji Kemarin beliau menjadi wakil Amirul Hajj Namanya berubah Zainut Tauhid Senior saya Kiai saya Banyak memberikan Bimbingan selama dalam Perjalanan memimpin Kementerian Agama Dua tahun ini Dan tanpa Mas Zainut Tauhid Saya juga biasa Panggil beliau ini mas Maka saya hanya seperti kereta tanpa rem Saya hanya punya gas Tidak punya rem Jadi yang bagian rem itu Ya Mas Zainut Jadi terima kasih Mas Zainut Selama ini berkenan menjadi rem saya Rem itu berat Karena harus ngincek Jadi kalau nggak diincek Ya nggak berhenti Dan karena beliau juga lebih senior Lebih berpengalaman Banyak memberikan nasihat kepada Saya secara pribadi maupun Organisasi Dan yang saya hormati Pak Profesor Kiai Haji Muhammad Nizar Ali Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Sekaligus Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdudul Ulama Sekaligus Komisaris BSI Hanya saya bertanya-tanya tadi Saya punya Komisaris BSI Di jajaran Kementerian Agama Tapi kenapa Sponsor utamanya BRB Ada dua hal Tidak begitu berperan Di BSI Satu Yang kedua Memang bahil Saya hormat kepada Pak Sekjen Selaku senior tentu saja Dan saya ini sampai hari ini masih Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Saya hanya berani Pak Sekjen Berani dengan Pak Sekjen itu ketika di kantor Di luar kantor saya nabuah Jadi maka saya lebih sering di kantor daripada di luar kalau bersama Supaya Pak Sekjen tidak sering-sering perintah saya Beliau ini kiai dan saya tantim kepada Pak Nizar Ali Tapi tentu dalam kapasitas masing-masing Kalau di kantor Pak Nizar tidak boleh memerintah saya Jadi tetap harus Komandonya harus tetap Di saya Ini saya lanjut gak Pak? Mumpung ada Bu Ika Pak Kiai Said, Mas Lukman Tadi pagi ada syukuran kecil-kecilan Di Kementerian Agama Bu Ika yang belum dapat informasi ini Ada syukuran kecil-kecilan di Kementerian Agama Ya tahadus binikmah lah Saya sudah melampaui perjalanan hidup selama 48 tahun Usia saya sama dengan usia istri saya tercinta ini Kami sama-sama 48 tahun Tapi saya sering iseng dia Gimana kalau 48 saat tukar 2, 24 Saya berani Pak Tetapi istri saya lebih berani dari saya Itu yang jadi masalah Bu Ika sekedar informasi Tadi pagi Pak Sekjen Mendiklir beliau ini orang yang paling tawakal Di Kementerian Agama Saya sempat berkesima Kan memang beliau ini Kiai ya Kalau tawakal pantas Tapi saya baru tahu kelanjutannya Tawakal itu ternyata Takut istri tua Tapi banyak akal Tolong nanti sampai rumah distrap Ini serius Saksinya banyak Bu Ika Yang saya hormati para pejabat eselon 1, eselon 2 Para staf alih, staf khusus tenaga alih Menteri Agama Dan seluruh sahabat-sahabat saya Yang hadir secara virtual Baik-baik itu Kakan-kakan kemenak Maupun semua Satker Di bawah Kementerian Agama Yang enggak mungkin Saya sebut satu persatu Dan yang saya hormati Para perwakilan dari Ormas Keagamaan Jika ada yang hadir Para rektor Dan yang saya hormati Perwakilan dari Basnas Yang saya hormati Kepala BPKH Sahabat saya Sahabat Fadru Iman Shah Dia enggak mau dipanggil kepala Maunya dipanggil Jif Jadi supaya Saya memahaminya Supaya BPKH ini Dikelola lebih profesional Sebagaimana Budaya perusahaan Budaya kerja di Perusahaan Maka sebutan untuk kepala BPKH Secara internal Disebut dengan Jif Nah budaya Korporat ini Ditiru oleh BPKH Pak Fadru BPKH Badan Masya Allah Badan pengelola Jaminan produk halal Tetapi yang ditiru Hanya pakai Jasnya saja Tiap hari Ngantornya pakai Jas Jadi kalau saya Panggil di kantor Datang pakai Jas rapi Terus ikat pinggangnya Ada tulisannya H Bukan Hirmi Tapi halal Harpala BPKH ini Sahabat saya Dan saya Terjanya luar biasa Kita saksikan tadi Bagaimana Jaminan produk halal Itu bisa Sedemikian Meningkat pesat Hari ini 800 ribu ya Kurang sejuta Kurang sedikit Dan saya memberikan target tinggi Untuk BPKH Sampai tahun 2024 Harus sudah Ada 10 juta UMKM Yang tersertifikasi halal Dan Kepala Badan Menyanggupi Menyanggupi untuk Bisa memenuhi Tuntutan ini Insya Allah bisa Dan yang saya hormati Para mitra Kementerian Agama Terutama dari Bang BRI Bapak Terima kasih Sudah menjadi Sponsor ustama Meskipun Ya tadi itu Saya sampaikan Di Kemenang Itu ada BSI Mohon besok lagi Kalau mau jadi sponsor Dicek dulu Jadi kalau ada BSI Ya biar BSI dululah Gitu kan Ya Ya supaya adil Jangan Pak Nizar Ini Mentang-mentang Komisaris Cuma ngasih untung Gak mau ngasih JSR Gitu ya Terima kasih Semua ini Tentu akan bermakna Bagi kerjasama kita Kedepan Untuk lebih baik Last but not least Sahabat saya Pak Ibnu Anggota komisi 8 DPRRI yang hadir Mewakili Pak Ashabul Kahfi Sahabat saya yang lain Pak Ashabul Kahfi Baru mendarat ya beliau Mungkin Ya tadi saya kesini juga Jalanan penuh sesak Jadi Pasti akan kesulitan Kemari dan Menugaskan Pak Ibnu Untuk Bersama-sama kita Maturun Pak Ibnu Terima kasih Beliau ini Orang pintar Di komisi 8 Lulusan ITP Dan saya selalu Terkesima Ketika Pak Ibnu itu Memberikan argumentasi-argumentasinya Ketika Mengkritisi Apa yang sedang Dikerjakan oleh Kementerian Agama Dan prestasi-prestasi Yang selama tahun 2022 Kita peroleh Kalau saya tidak salah hitung Ada sekitar 22 Penghargaan Selama setahun Dari lembaga Di luar Kementerian Agama Itu salah satunya Karena Kekritisan Komisi 8 Ya teman-teman Di Komisi 8 Dalam menjaga Agar kinerja Kementerian Agama Tetap On the track Sekali lagi Terima kasih Pak Ibnu Kami senang Berpartner dengan Sahabat-sahabat Di Komisi 8 saat ini Dan Kalau saya tidak Saya sebutkan Maka saya Akan kesulitan Menemukan jalan pulang Istri saya Yang tercinta Saya harus sebut Penasihat DWB Kementerian Agama Tadi sudah Mengancam Saya Saya harus Mengiringi Dia nyanyi Nanti dia Katanya mau nyanyi Pak Saya disuruh Mengiringi Dia nyanyi Dan Bukannya latihan Tadi kita sempat Coba latihan Bukannya latihan Malah berantem Pak Dia itu Maunya dia nyanyi Mengiringi Sayang gitar Padahal Dimana-mana itu Gitar yang harus Mengiringi Dia nyanyi Gitu kan Tapi yang Namanya suami Pak Namanya suami Kalau sama istri Harus tunduk Gitu kan Karena kalau enggak Tenang aja Santai Dan Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Saya cintai Saya banggakan Yang tidak bisa Saya sebut Satu persatu Saya mohon maaf Memang Saya merasa Bahwa acara ini Tidak perlu Formal-formal Amat Apalagi karena Lagi dibuka oleh Para Pelawak palsu Itu ada Sule palsu Amadani palsu Semua Saya kira Ini Saya membaca Ini sedang dikemas Tidak begitu serius Oleh Pak Sekjen Tetapi Bahwa ini Pesan Pesan yang mau disampaikan Ini Mari kita semua Berbahagia Berbahagia Melepas Tahun 2022 Dengan sekian Banyak prestasi Dan mari Kita tuntaskan Apa yang menjadi Target-target kita Di tahun-tahun yang Akan datang Di tahun 2023 Ini dengan tetap Riang gembira Kira-kira itu pesannya Kalau kita Riang gembira Kita bahagia Maka kita akan Bisa dengan mudah Menyelesaikan Semua pekerjaan Pekerjaan kita Bapak-Ibu sekalian Saya ingin menyampaikan Sedikit saja Saya tadi Mencoba mengutip Apa yang pernah Dikatakan oleh Sahabat Nabi Salah satu Sahabat Nabi Sahabat Ali bin Abi Talib Tarum Allah Wajah Beliau mengatakan Kehidupan itu Hanya ada dua hari Satu berpihak Kepadamu Dan satu lagi Melawanmu Ketika Pada saat Ia berpihak Kepadamu Jangan bangga Dan gegabah Dan pada saat Ia melawanmu Bersabarlah Karena keduanya Sesungguhnya adalah Ujian bagimu Hari ini kita berbahagia Dan jangan Karena kebahagiaan Atas prestasi Prestasi yang kita Peroleh Kita akan jatuh Pada kesombongan Dan jumawa Tugas kita Belum selesai Bapak-Ibu sekalian Kita baru Bahkan setengah jalan Saja belum Kita baru mulai Mari kita Tuntaskan Di tahun-tahun ke depan Memberikan Pelayanan Yang terbaik Kepada publik Memberikan pelayanan Terbaik kepada Umat Seluruh Umat beragama Konsekuensinya Bapak-Ibu sekalian Sudah tahu Kemarin saya Sampaikan Saya tidak Basa-basi Ketika harus Memilih Apakah saya Memilih menjadi Pemimpin Yang ditakuti Atau pemimpin Yang dicintai Saya Memilih menjadi Pemimpin yang ditakuti Karena hanya Dengan begitu Saya bisa memastikan Gerbong yang saya Bawa ini Sampai pada tujuan Tetapi Tetapi Bapak-Ibu sekalian Untuk Saya sendiri Saya lebih Memilih Mencintai Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih